merasik PC untuk dirumah kita sudah pernah membahas mengenai PC desktop rakitan untuk dirumah saya sudah pernah membahas mengenai bagaimana sebuah PC desktop adalah investasi jangka panjang yang baik kita bisa bangun sebuah PC desktop untuk digunakan lebih dari 5 tahun bahkan terus menerus di upgrade personally saya juga sudah punya sebuah PC desktop yang bahkan lebih dari 7 tahun yang menarik adalah, personally saya ditanya terus PC desktop rakitan apa yang ada di belakang saya di dalam beberapa puluh video yang kita rekam untuk di Jagat Review untuk di Youtube Jagat Review dan saya sudah pernah janji buat bahas tapi tidak sempat-sempat bahas secara spesifik waktu itu pernah bahas soal casingnya, sudah pernah pernah bahas soal fundamental mengenai PC desktop dirumah tapi saya terus ditanya, itu sebetulnya apa? bagaimana cara mulai ngerakit? pertanyaannya mulai numpuk agak rumit memang ya pembahasan di Jagat itu memang kadang-kadang agak sedikit terlalu jauh mungkin ya kita bahas tentang teknologinya kita bahas mengenai laptop, smartphone, segala macam kita bahas tapi memang kita sudah lama tidak bahas soal PC desktop dan fundamental dari awalnya banget PC desktop rakitan itu sebabnya saya mencoba untuk membahas kali ini semoga bisa membantu ya dan ini dalam bentuk sebuah podcast jadi karena ini sebuah monolog panjang mengenai bagaimana caranya mulai meracik ke sebuah PC seperti yang ada di belakang saya pada saat kita bikin video untuk di Youtube oke, pertama-tama saya harus ingatkan bahwa podcast ini ditujukan untuk pemula banget untuk urusan rakitan ya untuk rakitan PC pemula banget kalau kalian sudah pernah merakit PC 1-2 kali atau sudah mengerti banget ini basic banget ini basic banget lalu karena pertanyaannya berkisar PC yang ada di belakang saya jadi saya akan merakit PC atau membahas tentang merakit PC seperti yang ada di belakang saya ya, tapi mungkin dengan prosesor generasi baru ya, PC di belakang saya saat rekaman itu adalah PC dengan GPU GeForce RTX 26 Super dan sebuah prosesor Core i7-8086K sudah mulai pusing ya oke, ini adalah sebuah prosesor unik yang merupakan seri ulang tahun makanya namanya aneh 8086K ini seri ulang tahun ke-40 tahun arsitektur X86 itu kan mulai teknis lagi kan saya kan oke, intinya saya pilih yang itu, banyak yang tanya kenapa saya pilih itu saya pilih itu karena saya butuh Quick Sync 1 dan saya butuh clock tinggi karena beberapa game suka di clock tinggi walaupun akhirnya saya juga suka nahan-nahan clock nya juga ya, kepengen aja gitu kepengen aja punya clock tinggi jadi punya potensi untuk dapat clock tinggi kalau dibutuhkan dan ya, kalau buat saya Quick Sync itu jadi penting banget karena beberapa aplikasi memang di akselerasi dengan Quick Sync yang ada di dalam prosesor Intel 1 itu nah, tapi prosesor seri Ultimate pada masanya itu sudah beberapa tahun umurnya oleh sebab itu ya, kayaknya saya akan membahas penggunaan generasi yang barunya aja dalam merakit PC yang kali ini pembahasan yang sekarang kita akan pakai yang 10 gen dari generasi ke-10 itu kan generasi ke-8 ya dan tentunya sebuah PC Desktop itu bukan hanya melulus soal prosesor banyak komponen yang lain dalam PC yang kita akan mencoba untuk mengupas pelan-pelan satu-satu ya ya, pelan-pelan ya, supaya bisa ngerti merakit PC seperti apa oke, jadi cari cembilan, cari kopi dulu, duduk santai atau ya gimana lah pokoknya santai karena ini tidak mungkin pendek saya akan coba jelaskan pelan-pelan ya kan kalau dirasakan dari yang kelewat ya, kalian bisa mundurin ya atau kalau mau cepat lagi ya, bisa maju lagi kalau mau skip kadang dan mengerti ya oh iya, by the way podcast ini tersedia di Youtube, Spotify, Anchor dan beberapa tempat podcast selainnya mari kita mulai oke, pertama-tama tentukan dulu PC-nya untuk apa kenapa mau bangun PC Desktop ya, ini akan sangat membantu sekali bagi kalian kalau kalian nanti mulai berkonsultasi ya, mau ngapain PC Desktop-nya mau karena PC di rumah kurang, karena komputer di rumah kurang, mau dipakai buat anak anaknya aplikasinya apa, konektivitasnya seperti apa, itu mesti ketahuan semuanya ya apakah via wifi, ada kabelnya, itu mesti ketahuan atau ini mungkin mau buat gaming, karena tidak mau menggabungkan antara PC yang buat kerja dan yang buat gaming mungkin bisa jadi seperti itu ya atau ini PC hybrid, PC Desktop yang hybrid, saya mau edit video juga, content creation juga, saya mau gaming juga, misalnya seperti itu bisa juga, bisa juga, atau mungkin untuk 3D rendering, karena kalau saya pakai laptop rasanya kurang pas, kalau pakai desktop, saya bisa gila-gilaan pakai 3D rendering bisa, bisa juga, tapi tentukan ini untuk apa ya, dicari ini untuk apa, sebenarnya tidak perlu cari ya, kalian sudah tahu harusnya ya saya mau ini untuk apa, dan itu harus dijabarkan dulu pelan-pelan sebelum kalian benar-benar bisa melakukan sebuah PC jadi jangan main asal bilang, saya pokoknya mau sebuah PC Desktop, itu aneh lalu kemudian, dananya ada berapa, dan ini kalian harus benar-benar fix tahu dananya ada berapa ya, jangan bilang dananya cuma 2 juta, ya itu agak sedikit aneh sih ya dana akan relatif memang, tapi ini, sebuah PC Desktop itu akan menghabiskan dana mungkin sekitar 5-7 juta di entry levelnya gitu, entry level yang enak ya, yang enak, bukan entry level yang tidak enak sampai bisa puluhan sampai ratusan juta ya emang, PC Desktop itu memang tidak jauh beda harganya dengan laptop tapi, spesifik untuk yang rakitan, fleksibilitas tingginya itu luar biasa umur bisa panjang banget, karena bisa di upgrade, upgrade, upgrade tadi sudah saya bilang, di rumah saya itu sampai 7 tahun lebih bahkan dan masih terus jadi PC Desktop yang dipakai setiap hari performa itu bisa lebih tinggi daripada sebuah laptop karena simpel, karena dayanya kita bisa lepas, tapi kita juga bisa tahan kalau kita mau konfigurasi itu sangat mudah sekali mau dibikin lebih murah, bisa mau dibikin kenceng, bisa mau dibikin gila-gilaan over the top, bisa jadi, kita bisa konfigurasikan dia luar biasa fleksibel upgrade, itu akan mudah banget kita bisa mulai dari yang sederhana, tapi dirancang untuk pelan-pelan upgrade, 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 upgrade jumlah storage, itu akan bisa banyak sekali memang ada yang bilang, ya tergantung budgetnya juga, benar, tapi yang jadi masalah kan kalau kita beli sebuah laptop, saya tidak menjalankan sebuah laptop kalau kita mengandalkan sebuah laptop untuk saat yang mau di upgrade terus punya duitnya pun, kadang-kadang kita sudah tidak bisa upgrade kenapa? karena slotnya sudah habis mau pakai USB itu kan aneh sebetulnya nah, sementara kalau sebuah PC Desktop, terutama yang rakitan itu namanya slot untuk harddisk dan storage SSD itu bisa sampai 6, 7, 8, bahkan bisa lebih kurang tambah kartu lagi, nambah lagi, bisa nambah lagi, bisa banyak banget jadi, jumlah storage bisa banyak banget RAM itu bisa besar banget, ya di laptop 16GB sudah bersyukur, di desktop 32GB itu biasa PC desktop yang kelihatan tampil di belakang saya di YouTube itu, ya itu 32GB hasil upgrade-upgrade memang, 16GB dulu, terus 16GB lagi, ya gitu jadi, scaling peningkatannya itu bisa luar biasa fleksibel banget bahkan, kalau misalnya nih, ganti generasi nih, dari, oh prosesornya sudah ganti generasi, bordnya sudah ganti generasi misalnya 3-4 tahun ada perubahan generasi, mau ganti yang baru separah-parahnya yang kalian ganti adalah nanti mungkin memori atau RAM, motherboard dan prosesor sisanya, gimana? monitor tidak diganti, keyboard tidak diganti, mouse tidak diganti, ya kan? casing tidak diganti, power supply tidak diganti bahkan kalau ganti generasi cuma di prosesor motherboard, mungkin RAM-nya tidak diganti SSD tidak diganti, hard disk tidak diganti, banyak banget yang tidak diganti gitu, jadi banyak yang masih bisa dipertahankan di situ, dan upgrade-nya juga jadi tidak terlalu mahal-mahal banget to mention itu sebetulnya, barang yang dilepas itu juga masih bisa dijual lagi di pasar second ada aja yang nyari lalu kemudian maintenance atau perbaikan, pembersihan, itu mudah banget ya karena ukuran besar ya, bukan sebuah laptop dibuka, gampang, ditiup-ditiup, dibunya keluar, gampang, mesin juga gampang nggak sulit gitu ya, kalau dikerusakan juga sebenarnya gantinya mudah, relatif mudah kalian bisa belajar sendiri kalau mau DIY bisa, mau ke toko juga bisa, dan toko-tokonya juga nggak harus ada yang terlalu spesial-spesial banget biasanya toko rakitan sih banyak bisa rata-rata, kalau cuma ganti kart, ganti thermal paste itu gampang laptop, ganti thermal paste-nya tidak akan gampang, itu agak lebih susah kalau laptop karena mesti buka dulu harus memastikan bahwa nanti kabel-kabelnya nggak kejepit atau apalah gitu ya jadi kemudahan-kemudahan itu membuat sebuah PC desktop rakitan punya kelebihan tersendiri ya memang dia nggak bisa dibawa-bawa tentunya itulah sebabnya kenapa kalian harus punya laptop juga untuk dibawa-bawa ya bicara konsumsi daya, ada yang banyak protes, oh konsumsi daya itu boros banget, boros banget nggak juga, pada dasar laptop dan desktop ini sebetulnya kalau disitarakan performansinya konsumsi dayanya akan mirip-mirip aja kalau nengok-nengok ke Youtubenya jagat kita bolak-balik bikin pembahasan mengenai konsumsi dayanya, bagaimana cara menahannya waktu itu Alpha Jonathan juga sempat bahas soal GPU-nya, bagaimana cara menahan supaya performansinya tetap bisa tinggi, walaupun dayanya bisa ditahan lebih rendah gitu ya sebuah laptop gaming itu bisa sampai 200-300 Watt juga loh ya bisa, bisa, tergantung konfigurasinya sementara tergantung konfigurasi sebuah PC desktop itu bisa gaming bahkan cuma 60-100 Watt juga bisa, bisa, jadi tergantung konfigurasi banget ada yang bilang, tapi kan layar monitor nggak dihitung gitu ya ya itu paling banyak biasanya, biasanya yang sakit hati mungkin karena kita bilang desktopnya bisa iri wah layar monitor nggak dihitung, kamu berbohong ya biasa lah kayak gitu, biasa, kita udah biasa kayak gitu ya nah, sebetulnya kalau layarnya segede layar laptop yang kecil itu yang cuma 15,6 inci, 14 inci, atau 17 inci lah paling gede ya itu pun jarang sebetulnya ya konsumsi dayanya ya rendah ya untuk desktop semurah, yang kecil murah paling berapa sih, 15 Watt, 10 Watt gitu kecil banget kok, kecil banget jadi balik lagi intinya, sebuah PC desktop rakitan ini adalah yang paling fleksibel kalau kalian nyari sebuah PC desktop untuk di rumah saran saya sih, sebetulnya kalau bicara soal dana balik lagi ke dana tadi, jangan terlalu irit karena ini untuk penggunaan jangka panjang contohnya kenapa saya bisa pakai PC saya di rumah tanpa ganti prosesor selama 7 tahun adalah karena saya pada saat awalnya saya pakai Core i7 waktu itu langsung mentok aja saya pasang-pasang di situ tapi emang tujuan saya adalah saya tidak mau ganti-ganti, ini sudah jangka panjang aja lama aja sekalian gitu saya pasang waktu itu Core i7 dan sampai sekarang masih tetap happy-happy aja waktu itu 2600K yang saya pasang ya 7-8 tahun yang lalu mungkin kurang lebih ya nah itu membuat saya bisa bertahan lama sekali dengan satu PC desktop yang sama oke, mari kita bahas dulu komponen-komponen apa aja yang ada di dalam PC desktop sebelumnya kita masuk ke mana yang mau dipilih dan apa aja kira-kira yang perlu diperhatikan pertama, prosesor ini bisa dibilang otaknya sewajarnya kita akan pilih dari generasi yang terbaru karena tentunya akan lebih baik dari pendahulunya untuk content creation maupun untuk gaming tetap tiap generasi akan lebih baik-baik tapi ini juga harus dipilih bahasakan kebutuhan tentunya nah kemudian selain prosesor ada coolernya ya si prosesor harus didinginkan jadi jangan dipikir prosesornya berdiri sendiri ini kadang-kadang coolernya itu harus dipikirin juga pendinginnya harus membuat dia aman dari pekerjaan yang berat ya tidak usah pakai air juga tapi harus ada cooler aftermarket yang lumayan oke lalu ini namanya motherboard ini satu papan untuk memasang semua komponen internal jadi nanti apalah grafik, apa SSD, hard disk, itu dipasangnya ke dia dia nanti dipasangkan ke dalam sebuah casing RAM, ini memori, sudah tahu lah ya kalau RAM sudah pasti tahu kemudian ada storage yang kita suka bilang storage atau sarana penyimpanan dulu bilang hard disk, kalau kita bilang SSD sudah ada pembahasan sendiri spesial di Jagat Review mengenai apa itu SSD nah hard disk dengan SSD, kita akan selalu pilih SSD untuk zaman sekarang prosesor sudah makin kencang, kalau kalian pasang hard disk sebagai storage utama kalian akan kena yang namanya bottleneck atau performanya ketahan parah jadi selalu sisakan dana untuk SSD duluan lalu ada namanya graphics card atau yang sering dibilang VGA card ini adalah kartu yang sebetulnya awalnya untuk menampilkan gambar, tapi berakhir dengan bisa untuk akselerasi 3 dimensi bisa untuk gaming segala macam lalu ada power supply unit atau PSU sering dibilang PSU, ini adalah penyuplai daya ke sistem jadi dari listrik, ketemu power supply unit dulu dan dia yang akan membagi-bagi dayanya ke semua komponen-komponen itu jadi untuk PSU atau power supply unit ini kalian jangan terlalu pelit-pelit amat ya oke kemudian ada casing, ini adalah kotak tempat semuanya dipasang kesannya ini adalah kotak yang tidak terlalu penting tapi zaman sekarang PC desktop itu juga enaknya bisa dipajang jadi kotak ini jadi tiba-tiba agak penting penampilannya ya nah untuk keyboard, mouse, monitor, speaker ini kan tidak ada di dalam PC desktopnya jadi kita kesampingkan dulu kali ini pembahasannya ya oke, saya buat gambaran dulu mengenai aplikasi apa saja yang kalian pakai dan kira-kira apa yang kalian mesti lihat nantinya ya untuk aplikasi misalnya kalian pakai, oh saya pakai MS Office lah yang paling banyak kurang lebih ya, ngetik-ngetik bikin presentasi, PowerPoint, Excel gitu ya sejujurnya ya ini cuma prosesor sih yang paling penting sebetulnya dan SSD, ya jangan pakai hard disk, tetap aja bapak saya bilang prosesor penting dan SSD jadi jangan pakai hard disk, pakai SSD dua ini yang paling penting perhatikan yang dua ini mau kapasitasnya besar, mau yang lebih kencang nah ini di dua ini ya lalu untuk editing dua dimensi dua dimensi berarti flat editingnya ya Photoshop, terus apa lagi ya InDesign, Corel mungkin gitu ya nah prosesornya kencang, jelas RAM yang besar, jelas dan SSD, penting banget jadi di sini ada RAM masuk, terus ini kenapa? karena memori akan butuh besar karena kalian akan multitasking gila-gilaan biasanya ya lalu saat masuk ke editing video dan 3 dimensi ini semua jadi penting ya Graphics Card atau GPU jadi super penting jumlah Core di dalam prosesor juga super penting, kita jelasin apa itu jumlah Core gitu ya nah, untuk gaming Graphics jelas penting, GPU Graphics Card jadi penting banget tapi semua komponen lain juga penting, RAM juga penting besar penting kencang juga, SSD juga penting di situ dan Clock jadi penting di sini pada saat kita bicara soal gaming Clock dan Core akan kita bahas dalam bagian prosesor ya oke, kita bahas dulu pelan-pelan pertama-tama yang lucu adalah saya suka nyarinya dari casing duluan kenapa casing duluan? karena kita menentukan ukuran dulu saya selalu gitu sih, saya menentukan ukuran dulu jadi bukan berarti akan di fix tapi menentukan ukuran casing dulu, mau yang mana casing yang besar akan bisa diisi macam-macam casing yang sedang akan ada sedikit terbatas casing yang kecil sekali akan sangat terbatas sekali biasanya standar yang pertama adalah yang disebut dengan ATX adalah ATX-ATX yang lain, saya tahu ada ATX-ATX yang lain juga tapi base-nya adalah ATX, ini adalah casing yang besar yang tower yang besar ada versi besar, board-nya itu bisa diisi dengan motherboard yang besar jadi ini motherboard full ATX itu bisa masuk ke dalam situ enaknya seperti ini, kita bisa memilih banyak komponen bisa menaruh banyak hard disk, SSD untuk X-Max itu banyak banget tidak enaknya itu ukurannya besar ukurannya besar memang dan dia tinggi, kalau tahu dia slim, dia tinggi nanti ya kemudian ada yang namanya Micro ATX, ini sedang atau kecil ini sebenarnya mirip dengan ATX, tapi dia lebih pendek saja kelemahan yang board-nya itu lebih pendek cuma lucunya, dalam beberapa tahun terakhir ini kita lihat perhatikan, board Micro ATX ini mulai jadi primadona kita mulai melihat board Micro ATX ini dijelaskan berbagai macam fitur sampai sangat dekat sekali dengan ATX dan harganya lebih murah, ini menarik sekali ya lalu yang lebih kecil lagi, namanya bukan Micro, tapi Mini aneh ya, jadi ATX, Micro ATX, Mini ITX tapi namanya Mini ITX, bukan ATX di sini ukurannya kecil sekali, board-nya akan jadi mahal cooling system akan jadi mulai repot di sini karena sempit banget, expandability juga mulai agak susah walaupun bisa, kalau tidak pakai harddisk, pakai SSD expandability yang masih biasanya lebih gampang ini by the way, bisa yang tujuh tahunan itu Mini ITX bisa keisi sama 5 SSD dalam situ, ya masih bisa ada 1 harddisk, kalau 1 harddisk bisa masuk dalam situ dan ini ukurannya kecil sih sebetulnya mungkin segede kamus yang paling besar atau sedikit lebih besar dari itu ya ini kecil, ini kecil tapi harganya nanti akan lumayan di situ ya di board-nya akan lumayan dan ekspansinya juga akan agak susah nah buat kami, pilihan yang paling enak buat dirakit adalah ATX dan Micro ATX tren sekarang ini lebih enak ke Micro ATX, karena ukurannya sedikit lebih kecil nah, sebuah casing itu juga memiliki beberapa fitur yang penting untuk PC kekinan untuk penampilan misalnya, panel samping yang transparan dari kaca itu ya, itu bisa menunjukkan isi PC nah ini ada 2 macam ya, ada yang kaca, tempered glass atau yang masih pakai model, pakai plastik sebetulnya plastik transparan ini 2 berbeda yang plastik transparan akan lebih murah yang kaca akan lebih mahal, tapi yang kaca juga nanti pengirimannya agak hati-hati tuh kalau ke jaduk, tak bisa pecah gitu kayak kaca mobil pecahnya gitu untuk penampilan dan peninginan yang baik ada fitur yang namanya fitur Cable Management atau pengaturan kabel, supaya kabel itu bisa sembunyi ini membuat kabel bisa sembunyi dan jadi rapi sekali dan tidak cuma rapi, tapi aliran udara jadi lancar banget jadi penting ada fitur Cable Management saran kami pilih dulu ukurannya agar setikanya jelas kalau saya sih, personalnya akan pilih mungkin Micro ATX dan sebuah casing itu biasanya Likyx Super 400-500 ribu lah yang paling murahnya nah sekarang kita masuk ke saran penyimpanan storage nya harusnya SSD, kita sudah pernah bahas video mengenai SSD baiknya cek dulu di Jagat Review mengenai SSD untuk kalian yang berhemat, kalian pakai SSD yang tipenya SATA atau yang pakai kabel, jadi SSD nya itu disambung pakai kabel itu kalau mau hemat cari SSD SATA yang ukurannya minimal 256GB dan pakai di RAM Cache RAM Cache atau Memory Cache cari di website nya cari di website nya SSD SATA sekitar 240-256GB yang pakai RAM Cache ini menjamin performa nya lebih oke untuk saat ini carilah SSD tipe TLC kalau mau mengerti apa itu TLC, cek video kami mengenai SSD tulisan TLC ini harusnya tertulis pada spesifikasi di website produsen nya kalau kalian ingin mengenai SSD yang lebih kencang lagi kalian bisa pilih versi M.2 NVMe PCIe M.2 NVMe PCIe yang bentuknya seperti RAM, kepingan ini sama dengan yang SATA sebetulnya kalian harus pilih yang ada di RAM Cache dan TLC tapi kecepatannya memang lebih tinggi untuk brand-brand ternama untuk SSD misalnya Samsung, Intel, Adata, Corsair, Kingston dan brand-brand memory atau RAM terkemukalanya itu adalah pilihan yang baik untuk SSD tidak bisa saya butuhkan semuanya satu-satu dan untuk SSD ini sebaiknya kalian pilih yang ukurannya yang paling besar yang kalian bisa beli sebetulnya 5GB, 12GB, 1TB itu akan jadi pilihan yang bagus sekali oke, kita lanjut ke RAM atau Memory untuk saat podcast yang dibuat memang DDR4 adalah pilihannya minimum kalau saya bilang untuk RAM PC Desktop adalah 8GB yang enak adalah 16GB 2 keping x 8GB jadi 2 keping, jangan saja keping 2 keping, kenapa harus 2 keping? karena konfigurasinya harus 2 keping untuk membuat dual channel bagaimana cara membuat dual channel? ada di dalam manual book di cari manual book motherboard begini cara membuat dual channel kenapa? kalau dual channel berarti kanal RAM nya ada 2 ini membuat dia jadi lebih lega seperti jalan tol kalau cuma satu, cuma sekeping single channel jadinya kanalnya sedikit sempit sementara itu kalau kalian mau yang mantep ya bikin 32GB kalau mau mantep tapi saran kami adalah setidaknya mencari 2x8GB atau 16GB atau merancang sebuah PC Desktop yang sekarang 8GB dan siap untuk dibuat jadi 2x16GB untuk RAM kita akan pilih mungkin kisaran DDR4-3200 atau DDR3-3600 untuk sekarang untuk RAM ini brand-brand nya apa saja? ada Corsair, ada Kingston, ada G-Skill ada Clef, KLEV, ada Adata ada banyak banget rata-rata tidak salah untuk urusan RAM nya kemudian kita pindah ke prosesor ini agak panjang kalau prosesor ada 2 hal yang perlu diketahui secara sederhana untuk prosesor ada yang namanya Core ada yang namanya Clock Core Core, Clock seperti jam Clock sebuah prosesor modern itu isinya tidak cuma satu inti atau core inti ada beberapa bahkan bisa banyak ini sebetulnya sama kalau zaman dulu ada prosesor yang banyak sebetulnya di dalam satu prosesor ada banyak prosesor makin banyak jumlah Core itu akan membantu multitasking atau pekerjaan yang banyak yang dilakukan bersamaan atau penggunaan banyak aplikasi beberapa aplikasi juga bisa menggunakan beberapa Core bersamaan untuk meningkatkan performa seperti misalnya Adobe Premiere bisa pakai sekitar 8 Core bersamaan lalu ada yang namanya Clock ini adalah representasi sederhana dari kecepatan frekuensi maksimum dari sebuah Core jadi intinya tadi punya frekuensi ada kecepatan frekuensinya semakin tinggi clock ini semakin tinggi hertz nya ini karena clock namanya hertz jadinya itu semakin tinggi juga performance nya jadi sederhana kalau arsitektur nya sama clock yang lebih tinggi itu akan berarti performance nya lebih tinggi nah untuk prosesor karena yang ditanya itu PC yang ada di belakang saya pada saat saya syuting kita bahas prosesor Intel generasi yang terbaru sudah dibahas di awal kenapa kita ambil ini nah pada dasarnya untuk Intel desktop itu ada 4 kelas 4 kelas prosesor Core i3, Core i5, Core i7 dan Core i9 ya itu pembagian berdasarkan kelas bukan umur, bukan generasi, bukan tahun produksi, bukan jadi di setiap generasi itu ada setidaknya Core i3, Core i5 dan Core i7 kayak mobil lah ya mobil kan juga ada yang pakai 3, 5, 7 gitu ya setiap berapa tahun mobil itu yang seri 3 nya akan berubah di seri 3 lagi yang seri 5 berubah di seri 5 lagi ya kayak gitu sama Core i3, Core i5, Core i7 ini ada generasi-generasi nya dan beberapa tahun terakhir ini muncul yang namanya Core i9 generasi yang over the top di atas nya lagi nah untuk tahu generasi nya baru atau tidak kita bisa lihat dari namanya untuk generasi dari generasi 2 sampai 9 angka pertama menunjukkan generasi untuk generasi pertama tidak ada angka pertamanya jadi kalau yang pertama misalnya Core i5-460 itu angka pertamanya itu harusnya 1 460 tapi sayangnya tidak ada untuk generasi berikutnya itu lebih gampang 2600 berarti seri generasi ke 2 nah untuk generasi ke 10 otomatis 2 angka pertama yang menunjukkan generasi oke kita ambil contoh misalnya kalau namanya Core i5-7600 atau 7600 angka pertamanya 7 berarti dia generasi ke 7 Core i7-2600 misalnya itu berarti kepalanya 2 ya itu generasi ke 2 ya kemudian Core i7-9700 itu generasi ke 9 karena depannya 9 memang agak rumit pada saat masuk generasi ke 10 karena misalnya Core i5-10400 gitu ya 1-0-4-0-0 gitu berarti 10 nya di depan itu adalah generasi ke 10 maksudnya ya kemudian angka di belakang itu apa tadi ada 9700 700 nya itu apa nah itu adalah tingkatan performance di dalam generasi yang sama kita ambil contoh ada Core i5-10400 dan ada Core i5-10600 ini sama-sama generasi ke 10 10-400 belakangnya 400 10-600 belakangnya 600 ya jelas ya nah yang 10-600 sudah pasti lebih kencang sederhana kan gitu ya asal semuanya sama jadi sama-sama Core i5-10 belakangnya 400-900 ya sudah generasi ke 10 ya karena ini sudah masuk generasi ke 10 jadi kalau kalian mau nyari pakai generasi ke 10 saja kalau mau nyari yang Intel ya nah kemudian ada variasi lagi huruf belakang kalau di Intel ada huruf K ini siap untuk overclocking ya kalau kalian tidak mengerti overclocking yang penting adalah yang K ini siap untuk balapan untuk ngebut-ngebutan dan yang menarik adalah akhir-akhir di seri K ini juga settingnya sudah paling kencang setting standarnya sudah paling kencang untuk seri K jadi kalau ada K berarti ini yang spesial lalu ada seri F ini tidak memiliki integrated graphics ya di dalam sebuah prosesor modern benar-benar ada sistem grafisnya jadi kalian sebetulnya bisa memasang sebuah prosesor tanpa beli graphics card atau VGA card dan mengandalkan integrated graphics di dalam prosesor tapi kalau buat di Intel seri F itu berarti tidak punya sistem grafis terintegrasi secara sederhana kalian tinggal sesuaikan dengan dana saja kami akan pilih seri K kalau kami mau cari yang terkencang dalam serinya kami akan cenderung untuk memilih versi yang bukan seri F karena sistem grafis Intel itu membawa beberapa keuntungan sewaktu-waktu kalau misalnya graphics card nya rusak VGA card nya rusak ya mau di servis gitu misalnya atau mau ganti yang lain atau mau upgrade mungkin bisa dicabut kalian bisa pakai integrated graphics dulu yang ada di dalam jadi enak gitu ya lalu kalau tidak butuh graphics card yang kencang kalau memang tidak butuh gaming berat tidak butuh 3D banget ini bisa digunakan untuk graphics card utama untuk sistem grafis utama bukan graphics card tidak ada kartunya soalnya jadi bisa beli ini dulu untuk nanti belakangan di upgrade gitu untuk aplikasi khusus seperti Adobe Premiere atau OBS untuk streaming gitu misalnya si integrated graphics ini bisa digunakan sebagai penambah akselerasi selain pakai GPU atau graphics card jadi saat menggunakan platform Intel pilihannya itu adalah kalau buat kami ya pertama Core i3-10100 untuk hemat dana 4 Core, 8 Thread dan Turbo nya ini buat mirip Core i7 yang dulu ini jadi ya murah, kencang pula ya lalu ada Core i5-10400 ini jadi opsi yang paling pas untuk banyak orang dengan banyak kebutuhan dengan 6 Core 12 Thread performa multi-thread nya ini mumpuni untuk kebutuhan sehari-hari baik gaming maupun content creation lalu ada 10600K ini opsi paling kencang dan lebih baik untuk gaming dibandingkan si i5-10400 Core i7-10700K itu juga bisa jadi opsi super kencang yang lebih kencang lagi dari Core i5 tentunya lalu Core i9-10850K ini akan jadi opsi ultimate yang kencang spesial untuk Core i9-10850K ini sebenarnya bukan prosesor Intel di desktop yang paling kencang untuk gaming saat ini tapi ini adalah salah satu yang paling kencang yang paling kencang itu harusnya Core i9-10900K yang kita sudah pernah buat review nya juga tapi perbedaan harga itu terasa signifikan dan Core i9-10850K ini menawarkan performa yang tidak jauh beda bahkan nyaris sama nah untuk contoh ini saya ambil contoh saya ambil skor dari tim yang sudah lagi ngetes 10850K juga nanti pada review nya juga 3D rendering dengan aplikasi Blender Project BMW baik Core i9-10900K maupun 10850K itu bisa menyelesaikan ini dalam waktu yang sama 2 menit 8 detik lalu kami juga mencoba resizing atau merubah ukuran foto 100 foto dengan aplikasi FastStone 10900K menyelesaikan dalam 44 detik sementara 10850K yang kita sarankan menyelesaikan dalam waktu 45 detik beda cuma 1 detik, tipis banget bedanya lalu untuk gaming misalnya Assassin's Creed Odyssey ya kalian cari ini gamenya berat nih, game ini game open world game yang luas banget jadi beban nya lumayan berat dengan prosesor kedua prosesor ini dengan sistem yang sama semuanya ya kalau kita ganti dari 10900K ke 10850K hasil nya sama benar-benar sama kita menemukan skor 112fps atau 112fps sama lalu beralih ke Shadow of the Tomb Raider ini adalah game yang bebannya sebetulnya beratnya ke graphics ke GPU ya GPU banget ke graphics card nya sih sebetulnya ya tapi ini berarti membutuhkan prosesor yang kuat untuk menyuplai data dengan cepat juga kedua prosesor ini hasilnya juga sama aja 121fps jadi ini game mirip banget lalu ada lagi game The Witcher ini game AAA game AAA itu game-game kelas atas yang gambar keren-keren banget ya disini memang 10850K nya memang kalah tapi si 10850K ini dapat 162fps sementara 10900K mendapatkan skor 163fps beda satu poin enggak ngefek kekecilan bedanya gitu ya jadi memang kalau gaming itu memang akan cocoknya cari yang clock yang lebih tinggi dibandingkan jumlah core itu sebabnya kadang-kadang 10900K unggul tapi keunggulan terlalu tipis dibandingkan 10850K yang clock nya juga tinggi, GHz nya juga tinggi itu sebabnya kalau kita di ultimate di seri ultimate nya Intel kita akan pilih lebih cenderung ke arah Core i9-10850K lebih murah lalu motherboard ya oke papan ibu ya brand motherboard seperti Asus, MSI, Gigabyte itu sudah lama jadi the big 3 top 3 nya dalam urusan per motherboard-an sementara itu brand seperti Asrock itu juga kian mengejar dan ya sudah matang juga kalau sekarang itu dan biasanya harganya sedikit terlebih terjangkau oke, karena kita bahas processor Intel 10 Gen tadi ya jadi kita perlu mencari board dengan spesifikasi soket yang dudukannya LGA1200 ingat namanya ya nah, board dengan LGA1200 ini datang dengan beberapa chip berbeda ada Z940, ada Q470, ada H470, ada B460 dan ada H410 pada saatnya kami lihat ada satu hal penting untuk motherboard Intel yang pertama adalah apakah kalian ingin memperoleh performa maksimum dengan menggunakan Core i9 atau processor seri K kalau jawabannya iya, berarti pilihan kalian ada chipset Z490 karena dengan chipset itu, dengan board yang pakai Z490 kalian akan bisa mendapatkan semua kemampuan processor itu bisa di eksploitasi habis-habisan nah, kalau inginnya buat dengan fungsi lengkap tapi harga tidak terlalu tinggi, ada H470 dan B460 itu biasanya pilihan paling bagus dan biasanya sih yang umum yang harganya lebih miring itu adalah B460 pilih yang menggunakan 4 slot untuk RAM, ini cocok banget buat upgrade lalu ada H410, ini akan menjadi pilihan paling murah tapi biasanya untuk investor jangka panjang emang kurang asik karena kebanyakan buat H410 ini pakai 2 slot RAM karena H410 ini biasanya untuk menekan harga nanti kalau kalian mau cari-cari lagi, sudah mulai mencari motherboardnya balik lagi ke pembahasan ini, tinggal di mundur saja hal yang penting selain 4 slot memory RAM adalah peninginan di sekitar processor lihat di sekitar soket processor, kalian cari yang namanya soket processor itu sebelah mana? dudukan processor sebelah mana? lihat di sekitarnya, apakah ada pendingin atau blok-blok yang mengelilingi di sekitarnya? ini penting agar umur PC bisa panjang karena yang didinginkan itu adalah penyuplai daya yang di sekitar processor itu adalah penyuplai daya ke processor itu tidak mungkin dingin, itu pasti akan mengeluarkan panas dan ini harus diinginkan dengan spesial jadi ini penting banget di cek, semakin banyak cooling systemnya di situ semakin bagus biasanya ok, biar lebih spesifik kalian bisa browsing cari yang namanya Gigabyte Aorus B460M MSI B460M Mortar misalnya atau ASUS TUF B460M Plus misalnya cek yang tiga ini, nanti kalian tahu kira-kira seperti apa sih ada pendingin di sekitar dudukan processor itu ya? ini berlaku buat Z490, buat semua board yang lain cari yang pendingin di sekitar processor itu banyak karena itu yang akan membuat umur board kalian lebih lama terutama kalau kalian pakai processor yang kencang-kencang ok, sekarang kita masuk ke cooler atau pendingin ya, processor itu butuh pendingin yang baik mulai dari Core i3 dan Core i5 kita bisa menggunakan pendingin berbasis kipas yang cukup terjangkau seperti Cooler Master 212 contohnya seri nya itu atau cari yang bentuknya mirip-mirip seperti itu, itu sudah ok harga Rp 200.000-Rp 500.000 mungkin ya itu sudah lumayan ok sementara untuk Core i7 seri K apalagi itu akan butuh keluar yang lebih besar Noctua NHD mungkin ya, bisa jadi yang besar-besar kipas tapi besar-besar ya supaya performa nya bisa maksimal karena panasnya terbuang dengan lancar lalu Core i9 akan butuh pendingin yang spesial ya, water cooling itu penting banget untuk sebuah Core i9 karena biar kalian bisa menikmati performa terbaiknya ok, kita beralih ke graphics card di tahun 2020 ini sebuah graphics card memiliki fungsi lebih dari pada sekedar menampilkan gambar ke layar monitor ya seminimumnya grafik card itu harus punya kemampuan gaming 3D yang bagus ya, untuk gaming standar kalian bisa pilih Radeon atau GeForce GTX tanpa gaming kalian bisa pakai interface graphics yang gratisan yang ada dalam prosesor, itu juga bisa kalau tanpa gaming ya akan tetapi, kalau kalian menggunakan aplikasi untuk editing video, 3D rendering nanti grafik card yang berbasis Nvidia GeForce itu akan jadi pilihan yang lebih baik untuk saat ini karena aplikasi editing video dan 3D rendering itu populernya itu umumnya memanfaatkan akselerasi dengan CUDA CUDA ini adalah akselerasi yang dimiliki oleh Nvidia saja, CUDA ini ya yang adanya cuma di kelas-kelas GeForce memang untuk dana yang terbatas kita bisa memilih GTX 1030 tapi itu memang ini banget ya, basic banget saran kami sih ada di GTX 1650, 1650 Super ya ini opsi yang irit daya sebetulnya tapi masih kencang buat gaming juga, buat editing juga masih ok kemudian untuk dana ekstra, kita akan sangat menyarankan untuk mengejar RTX Series karena kemampuan barunya yang beragam dan yang dimanfaatkan oleh banyak aplikasi contohnya misalnya RTX 2060 atau 2060 Super adalah pilihan entry level ke RTX yang bagus banget untuk saat ini ya, sementara itu kalau kalian memang nyarinya dari tadi sudah memilih Core i9 RAM sudah 32GB, SSD mungkin sudah 1TB, 2TB gitu ya ya sudah, selamat mencari graphics card kelas atas mungkin RTX 3080 yang baru saja diluncurkan di tahun 2020 akan jadi inceran yang bagus ya untuk graphics card Nvidia ada banyak brand pilihan brand motherboard itu yang ASUS MSI Gigabyte itu memang brand-brand yang ok buat itu ada Colorful, ada EVGA, ada Palette ada banyak lah, ada banyak banget yang bisa jadi brand utama yang ok-ok ya lalu sekarang kita masuk ke PSU Power Supply Unit ini sudah pernah dibahas ya ini jangan terlalu ngirit di sini karena ini yang menyeplai daya ke sistem pada saat power supply yang baik itu di kisaran 500W itu sudah mencukupi pada dasarnya begitu ya tenang ya, PSU 500W ini artinya daya maksimum yang bisa di supply ke sistem adalah 500W bukan pasti dia menyedot 500W dari colokan istrik, bukan, bukan pada umumnya, sebuah PC di kisaran 7-15 juta ini akan menggunakan power supply 500W atau lebih kecil tidak perlu besar-besar banget sih sebetulnya 450-400W bahkan sudah cukup sementara itu kalau sudah main pakai processor dan GPU kelas atas kita bicara tadi i9 terus RTX 3080 kalian mungkin akan lebih aman dengan power supply yang baru mulai keras 650-750W mungkin ya sekitar segitu sementara kalau kalian tidak pakai graphics card sama sekali bahkan mau kecil 300W juga tidak apa-apa, 250W kalau ada tidak apa-apa tapi biasanya harga itu akan sudah tidak jauh berbeda antara 500W ke bawah itu sudah tidak jauh berbeda itu sebabnya saya banyak menyebutkan 500W sebagai minimumnya toh aman ya karena ini tergantung komponen di dalam mintanya seberapa itu yang akan disedot oleh power supply gitu, bukan power supply nya pasti sudah 500W tidak lalu ada sertifikasi yang namanya 80 plus atau 80 plus gitu ya nah ini akan jadi pilihan baik untuk cari yang punya 80 plus karena itu artinya perbedaan antara daya yang disedot dari PSU dari listrik sama daya yang disalurkan ke dalam sistem itu akan bedanya tipis ya ya efisiensinya berarti sekitar 80%-an gitu ya itu jadi tidak boros dayanya kalau seperti itu salah satu opsi lagi yang penting untuk dipahami di PSU atau power supply adalah modular PSU ini artinya kita bisa menggunakan kabel yang dibutuhkan saja karena kabel power supply itu banyak banget biasanya ya terutama yang sudah berkelas itu banyak banget nah kalau pakai yang modular itu kita bisa pilih mana yang kita butuh yang kita tidak butuh kita tidak usah pasang kabelnya ini membuat kabel jadinya tidak kebanyakan power supply unit barang-barangnya apa saja? Cooler Master, FSP, Seasonic, Corsair ini contoh-contoh power supply ada banyak lagi sih yang lainnya juga ya oke, berbasis semua ini dan sistem yang saya pakai di belakang berarti ekvivalen yang mirip itu adalah mungkin sebuah Core i5-10400 atau sampai dengan 10600K ya tergantung dananya seberapa ya motherboard mungkin motherboard ya harusnya di B460 kalau sekarang karena saya juga pakai seri B juga di belakang ini lalu untuk RAM 16GB 2x8GB yang saya pilih SSD 512GB ya kalau di belakang saya sudah upgrade-upgrade lagi ya kalau RAM ya juga saya upgrade tapi basic-nya sudah 16GB lalu untuk graphics card bisa pilih dari GTX 1650 sampai dengan RTX 2060 Super sesuaikan dengan dana dengan power supply di 500W yang 80 Plus atau 80 Plus tadi sementara itu casingnya adalah casing 500 ribuan kurang lebih harga kisarannya dengan 10600K dengan RTX 2060 Super mungkin di kisaran 16 jutaan ya betul, belum keyboard, belum mouse, belum layar, monitor, segala macam tapi itu performanya luar biasa jangan dibanding-banding sama laptop jauh banget performanya, kencang parah itu karena limit dayanya ada beda, agak beda lalu kemudian kalau pakai i5-10400 dengan GTX 1650 itu harga kisarnya mungkin di sekitar 11 jutaan mungkin jadi sedikit lebih terjangkau di situ ya, mungkin lebih murah juga lalu untuk opsi minimalis kalian bisa pilih Core i3-10100 motherboard mungkin B460 atau H410, RAM 8-16GB, SSD 512GB SATA SATA saja cukup sih sebetulnya ya graphics card mungkin 1650 atau bahkan tanpa graphics card dengan power supply 500W casing mungkin caranya 300-400 ribuan gitu ya harga kisarannya mungkin tanpa graphics card sekitar 5 jutaan dengan GTX 1030 ini akan lebih disarankan di sekitar 6 jutaan dengan GTX 1650 di sekitar 8 jutaan ini akan lebih asik lagi sebetulnya yang perlu diingat ya kalau kalian mau upgrade ya tetap bisa sih sebetulnya menaik ke Core i5 itu ya bisa nanti-nantinya gitu ya lalu untuk opsi terkencang di Intel bisa pilih Core i9-10850K motherboard Z490, RAM mungkin 32GB dual channel SSD bisa 1TB NVMe PCIe graphics card RTX 3080, PSU 3650-750W cari casing attacks yang besar saja sekalian deh gitu ya kasih lampu-lampu RGB segala macam masalahnya harganya akan sangat bervariasi sekali itu luar biasa sih tapi itu memang ya kelas atas banget sih performanya memang tinggi sekali ya kurang lebih begitu dasarnya, dasar memilihnya per komponennya seperti apa kurang lebih ya dan ini masih baru berbasis 1 brand processor ya sampel contoh komponen juga terbatas karena saya tidak mau terlalu panjang juga saya bahkan belum bahas mengenai lampu RGB yang menghiasi desktop yang dipanjang di belakang saya dalam video juga itu pakai RGB ada lampu-lampunya juga itu bisa menghabiskan sekitar 500-1 jutaan 500 ribu sampai 1 jutaan sendiri ya tapi itu hiasan jadi tidak harus-harus banget kipasnya penting tapi lampunya tidak penting masih banyak yang bisa kita dalami lagi mengenai PC desktop masih banyak yang bisa dipelajari mungkin emang merakit PC itu sedikit rumit setidaknya seharusnya podcast ini harusnya bisa menjadi awalan yang oke lah ya buat acuan kira-kira apa yang sebaiknya dipelajari sebelum mulai meracik sebuah PC ada gambaran sedikit tentang meracik PC ya nah untuk merakitnya jika Anda belum memiliki pengalaman merakit dan tidak punya teman yang paham cara merakit PC yang modern saran kami adalah serahkan ke toko komputer ya, serahkan ke toko komputer di part ini sebenarnya pembahasannya harus bercabang ke arah kenapa belum banyak brand PC lokal yang dikenal dan merakit dan merancang sebuah PC desktop yang custom ya ini di negara-negara lain sudah mulai banyak nih ya karena merancang PC desktop yang custom itu tidak selalu mudah tapi banyak permintaannya, ada kebutuhannya tapi merakitnya mungkin agak repot nah kalau kalian ingin lebih dalam lagi atau ingin lebih paham lagi, lebih luas lagi bisa join ke komunitas kami di Facebook Group ada yang namanya Jagat Konsultasi dan Pembahasan Komputer disitu kalian bisa tanya macam-macam kalian mau tanya toko komputernya mana di daerah saya mungkin ada teman-teman di daerah situ ada 100 ribuan orang disitu ya kalian bisa nanya opsi yang paling pas pada saat merakit karena tadi itu baru opsi terbatas doang baru sebagian doang, sebagian kecil doang kalian bisa nanya kebutuhan spesifik kalian disitu wah saya mau coding apalah segala macam bisa tanya kebutuhan spesifik di situ kemungkinan kalian akan menemukan teman disitu yang menggunakan PC desktop rakitan juga yang punya cara penggunaan yang sama gitu jadi bisa saling sharing ya jadinya jadi join ke komunitas kami untuk info lanjutan mengenai cara meracik dan merakit PC oke, sampai disini semoga podcast kali ini bisa membantu memberikan gambaran mengenai langkah awal dalam meracik dan merakit PC desktop di rumah sampai jumpa lagi di podcast berikutnya saya Derylvan, Jagat Review